Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Mama Lina Kali ini kita mau jalan-jalan ke pasar ya Pasar modern Puncak Permai di Surabaya Barat Aku senang kalau belanja di sini Karena barang-barangnya itu luangkap gitu loh Nah ini pintu utamanya Tapi masih banyak pintu-pintu lain ya Ini aku tunjukkan lewat pintu utama dulu Nah pertama masuk kita langsung lihat Toko-toko palen ya Toko sembako dan sebagainya Ini deretan toko-tokonya Lengkap di sini Ada sembako, ada makanan Ini deretan toko-toko sembako Bahkan di sini ada juga toko yang jual dupa Alat-alat sembahyang dan sebagainya itu loh Nah di sini ya Ini Lengkap juga Nah sekarang kita memasuki area yang paling menyenangkan Yaitu makanan Nah siobak sioke Ya ini apa Mie Terus itu Siomai Ini dibuat di sini Kawan-kawan Jadi kita bisa lihat mereka produksi siomai dan baksonya di sini Kayaknya ini paling gede di tempat ini Sampai ada tiga stun gitu loh dia ini Untuk produksi Makanannya di sini Nah Ini yang di sini yang Sudah matang ini Macem-macem varian Baksonya ya Bakso apa siomai ini Ini emasnya juga baik Dibukain satu-satu semuanya Biar kelihatan Nah itu ya Sudah ada yang tahu Ada yang pakai Kembang tahu Nah seperti ini tuh semua Udang, ayam, babi Nah ya Ini Namanya Hakamoi Nah ini yang merah-merah seragamnya Nah itu tempat Bakso Bakso goreng Di sini ya Ada bakso basah juga sih Jadi dia sendiri-sendiri Jadi dia sendiri-sendiri Stunnya itu Nah kita lihat juga Depot-depot yang lain Apa aja yang dijual di sini Banyak kok Ini sampai gorengan juga ada ya Nah sekarang Sekarang kita memasuki area Per-dagingan Di sini loh Kawan-kawan aku kalau bikin Masaan Dari babi itu Daging babi Belinya suka di sini Karena Kita bisa milih gitu loh Maunya gimana Jadi yang bagus Yang sesuai keinginan Oh ya ini orang-orangnya Penjualnya juga Ramah-ramah kok Next Kita masuk Ke bagian Ayam potong Ayam kampung Bebek Dan burung darah Ini Seger-seger Barangnya kok Jadi di sini lengkap Kalau mau masak Yang Daging-daging Di sini Bagus Ikan itu juga Segala macam Ikan itu ada di sini Makanya aku suka sekali Kalau belanja Biarpun Jauh ya Aku akan ke sini Gitu loh Terutama kalau lagi bikin Resep buat kalian Aku pasti carinya ke sini Karena di sini Pilihan semua Dagingnya Memang harganya Agak lebih tinggi ya Tapi ya Itu oke lah Loh Ini ya Bagian Ikan laut nih Kepitingnya Besar-besar Menyenangkan sekali Kalau belanja di sini Ini Kawan-kawan Tak kasih tahu Ini loh Yang jual Kodok Nah Dia jual kodok itu Masih hidup Lah ini Kemarin aku juga Beli 2 kilo Besar-besar Nah ini Segala macam Ikan bisa Dicari di sini Sampai Namanya Ikan salmon Itu besar Sekali Di sini ada Terus Apa Kerang tiram Itu soalnya Kalau di pasar Aku di Sidoarjo Ini gak ada Kawan-kawan Ikan-ikan Yang unik-unik Gini Adanya Cuman ikan Yang biasa-biasa Jadi aku Mesti Belanjanya Ketempat ini Lebih senang Memang Si harganya Selisih ya Gak lebih mahal Tapi Kalau barangnya Bagus kan Gak apa-apa Yang jual pun Baik-baik Ruamah-ramah Di sini Gak ada Yang cemberut Gak ada Yang marah Kalau kita Tanya Gitu Loh Ini loh Ikan salmon Bosar Gak ada 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 Nah ini ya penampakan dari jauh Untuk bagian daging dan ikan ya area basah Next kita ke sayuran Segala macam sayur ada di sini Aku kalau ke pasar sini Belinya yang di Sidoarjo gak ada Karena kalau yang di Sidoarjo ada Lebih murah di sana Jadi aku pilih-pilih yang Kayaknya gak aku temui di Sidoarjo Aku beli di sini Nah di pasar ini kita kalau mau jajan Mau sarapan itu ada tempatnya sendiri Nah ini ya daerah sini Itu yang bagian sayur-sayur pasarnya di depan sana itu Nah kita duduk-duduk di sini Terus kita pesan makanan Sambil mendengarkan musik Bisa karaoke juga Tuh itu depot-depotnya banyak ya Sambil belanja sambil rekreasi ini Oke sekian dulu liputan dari pasar modern puncak permai Surabaya Mama Lina melaporkan Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share video-videoku ya kawan-kawan Supaya aku semakin semangat membagikan cerita-cerita Serta resep-resep yang enak untuk kita semua See you See you